Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Gatot Kaca Channel Ya kali ini seperti dalam video ini ya, kita lihat pada video layar ini Sekarang kita membahas tentang cara mengenangani chamber pompa ya Dalam keadaan tekor ya, dalam arti chamber pompa ini mengalami tekor ya Ini chamber pompa di chamber 4 ya, terserah nanti pada kolomnya biasanya ditaruh di chamber 4 atau 5 atau 6 atau seterusnya ya Kadang kita tidak sadari chamber 4 ini sering tekor karena mungkin filternya mampot Atau karena lebih utama kapasitas pompanya terlalu besar ya Ini cara untuk menangannya sangat pedas sekali ya Oh iya, untuk sebelumnya jika terjadi ketekoran pada chamber 4 ini akan berakibat fatal ya Jika terus menerus dinyalakan, kalau airnya ini surut di bawah level dari pompanya sendiri maka pompa sendiri akan terjadi panas ya Atau overhead jika terjadi panas maka pompa ini akan rusak ya Komponen di dalamnya terutama untuk gulungan sepulnya akan melembung ya atau kebakar panas Lalu setelah panas dia akan melembung Lalu komponen plastik dalam bodi pompa ini akan melembung dan akan merapat atau akan terjadi macet pada magnet pada baling-baling pompanya ya Dan akan terjadi pompa akan rusak total ya Tidak bisa diperbaiki lagi Oke untuk sebelumnya Bisa ditangani dengan kejadian seperti ini ya Caranya sangat mudah sekali Oke kita head dulu ya Kita hilangkan dulu untuk airnya ini Ya sekarang kita perbesar dulu Untuk chamber pompanya saja ya Ya ini adalah pompanya bisa kita lihat Ini pompanya Pompanya yang berwarna biru ya Ini saya kasih warna biru Kita balik dulu ya Agar lebih jelas Ya kita balik seperti ini ya Agar lebih jelas Ya sekarang sudah jelas Kita terangkan disini ya Ini untuk pompa celupnya berwarna biru Lalu ini untuk pipa Pipa ini menuju waterfall ya Atau menuju pancuran Sama saja Ini Kita jelaskan tentang ini ya Ini caranya sangat mudah sekali Dari pompa kita salurkan dengan pipa Lalu di bagian pipa ini Sebelum keluar dari chamber Kita kasih T disini ya Bisa kasih T Lalu T nya dikasih L juga Bisa kita arahkan ke bawah ya Kita arahkan ke air pada chamber Lalu disini Kita kasih stop crun ya Stop crun ini berfungsi nantinya untuk Menyetel ya Untuk setting Berapa besar keluaran Air baliknya ya Air balik dari sini Agar nantinya Air pada chamber 4 ini Ada stock air ya Jadi ketika air menurun Lalu disini crunnya kita buka Sampai air itu Pada batas level atas dari chamber sendiri ya Atau sekitar level segini ya Ini ada levelnya Ini pada garis putih ini Ada garis ini Ini levelnya segini Jadi nanti kita setel Berapa pengeluaran dari Ini ya Kalau ini pompanya kebesaran Terlalu besar Seharusnya Pompanya 5000 LPH Dikasih pompa 7000 LPH Nanti Bisa disetel seperti ini ya Kalau mau beli lagi Nanti tanggung Atau Malah Banyak Pengeluaran juga ya Nanti pompanya tidak terpakai juga Ini jadi nanti Dikasih T Lalu T diarahkan ke bawah Disini dikasih stop crun ya Stop crun sendiri nantinya Kita setel Agar air yang keluar ke waterfall Juga banyak Lalu yang keluar dari Chamber ini Yang menuju ke chamber pompas sendiri Juga cukup Batas level Dari atas Chamber pompas sendiri ya Jadi nanti tidak akan terjadi ketekoran Dan fungsinya ini juga Nanti akan menambah Kandungan oksigen ya Karena ini Semprotannya juga bagus Lalu akan menimbulkan Menimbulkan ombak Di chamber 4 Nanti Ombaknya sangat deras Jadi nanti Disini ada pergerakan airnya ya Dan pergerakan air sendiri Nanti akan menimbulkan Percampuran antara oksigen Dengan air sendiri ya Jadi ada Banyak fungsinya juga ya Disamping itu juga nantinya Bisa Fungsi lainnya Juga bisa Untuk mencegah Nyamuk bertelur Di chamber 4 ya Rata-rata di chamber 4 itu Tidak ada arusnya ya Dia hanya tenang Hanya untuk Mengeluarkan Air juga ya Untuk mengeluarkan Air menuju waterfall Jadi dia tenang Tidak ada air menuju sini Makanya dia tenang Dan kemungkinan besar Kalau tidak ditutup Akan terjadi Nyamuk sering Bertelur disini Dan akan Ada jentik-jentik nyamuk ya Jadi nanti disini ada Pergerakan Jadi nyamuk juga tidak akan Bertelur sembarangan disini ya Setelah Kita set setting Untuk pengeluarannya Nantinya pada Pompas sendiri Akan keluar lebih Bagus ya Jadi nanti Tidak tekor Dan tidak membahayakan Untuk pompa sendiri ya Kita lihat Untuk Menu juga Terbalnya ya Saya lihat Ini pompanya Ini pipanya Menuju Satunya Dapat T Menuju camber sendiri Satunya Menuju ke waterfall ya Ini waternya Waterfallnya Anggap saja Sudah disambung disini ya Ini Belum saya bikin Waterfallnya Untuk ini Video yang Kemarin sudah Saya Upload seperti kemarin Ya ini sudah Saya pasang Pompanya Jadi penjelasannya Lebih bagus ya Untuk nanti Jika Untuk masalah Skimmer Bisa lihat Video saya yang sebelumnya ya Atau video yang lainnya Bisa Kalian lihat Langsung saja Yang kalian butuhkan Video apa Nanti bisa lihat Di playlist channel saya Atau jika ada pertanyaan Nanti bisa komen saja Dibuatkan Tentang Tema apa Tentang Masalah apa Pada kolamnya Nanti bisa komen saja Nanti bisa saya buatkan Videonya ya Yaudah Terima kasih Untuk penjelasan yang Sangat simple ini Semoga Bermanfaat ya Untuk bagi Teman-teman semua Terutama Pemula seperti Saya juga Dan semoga Videonya juga Bermanfaat ya Jangan lupa juga Untuk like Biar saya Sering untuk membuat Konten Yang baik Tentang kolam koi tentunya Atau tentang ikan hias lainnya Dan jangan lupa Untuk komen juga Jika ada pertanyaan lebih Bisa subscribe Untuk Bisa mendapatkan Notif dari video saya terbaru ya Terima kasih Sampai jumpa Di video yang akan datang Terima kasih telah menonton!